pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan seri pembuatan aplikasi apotibasifat dengan nama rafael8 pada video kali ini saya akan menerapkan fungsi crude pada tabel stok obat jadi disini saya untuk mempersingkat waktu penting untuk menampilkan data karena saya tidak punya data pada stok obat masih kosong jadi seperti ini komp penambahan saya seperti ini pilih obat saya mempersing data pada tabel obat seperti ini karena seperti pada video kemarin sama yaitu selek obat semua kita pasing ke blade kita untuk ini stok awal stok masuk yaitu ketika obat ini dipilih maka dia akan masuk jika ada stok dia akan berada di sini jika tidak maka dia akan 0 kita masuk saya akan rencana akan membuat jika kita menuliskan di sini misalkan kita ke 100 kita pindah maka otomatis saya akan menambahkan stok awal termasuk dikurangi keluar maka hasilnya akan stok akhir oke dan untuk harga belakang jual sama pada disini saya sudah menambahkan tanggal data data picker pada tanggal saya jadi jika ada yang belum bisa menerapkan bisa lihat di video saya di playlist ini tips cara memasang data picker pada Laravel Oke jadi form saya seperti ini jika kalian ingin mengubahnya sendiri atau menggunakan 5 fantasy kalian silahkan oke jadi oke sekarang kita sudah sampai di stop code jadi view saya seperti ini saya copy dari obat waktu itu kita ke stok obat nah dari seperti ini saya sesuaikan tabel file file mana yang saya tampilkan kita di tabel ini saya beri nama ID nya tabel selanjutnya ini buton untuk menambah modal form ya dan modal seperti ini form action ke store untuk menyimpan ID nya forms itu nama obat ini selectnya untuk parsing data dari controller ya dari langkah-langkah kemarin kalian sudah mengikuti sini hanya di sini saya menambahkan dimana field ready yaitu no jadi saya menambahkan field baru di tabel obat saya yaitu ready n ya defaultnya n mereka bisa tambah sendiri oke setelah itu habis ini eh ini obat setelah itu kita parsing ke blade kita yaitu obat seperti biasa ini kita rekan ke indeks ya stok indeks kan sudah di render di sini service site Oke kita sesuaikan nama-namanya karena disini saya mengambil dari join saya sudah menjoin ini ini bisa langkah-langkahnya bisa lihat pada video sebelumnya eh eh seperti itu ya eh nama obat dan admin tag of view kita yaitu nama obat dan admins ini fungsi number untuk inputan angka oke eh kita lanjutkan saya dari rencana saya yaitu jika yang diselect akan menampilkan stoknya di sini juga kosong ya kosong jika ada stok maka ditampilkan eh ini id-nya apa kita lihat select box kita yaitu id-nya obat ya kita masukkan di sini yaitu lab id-nya adalah sama dengan dolar list titik value yaitu value pada file pada select tadi ya Oke kita jangan ajak saya mau jangan ajak saya arahkan ke root yang belum saya buat yaitu misalnya root-nya yaitu misalkan get obat root get obat Oke tipenya saya buat pos setelah itu datanya saya kirim yaitu saya mengirim id adalah id-nya ini ya selanjutnya dalam level membutuhkan token yaitu kita bisa masukkan saja di sini CSRF token nah ini jika sukses kita jalankan fungsi kita tangkap ke dalam parameter rest bisa hasil bisa kita data bisa terserah kalian baru selok tesnya ke sini jika gagal error 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 sama kita jalankan fungsi ketangkap dengan XR kita log error lag error log yaitu XR ini Oke selanjutnya kita membuat di sini kita buat di sini ketika saya kita cobain dulu ya Apakah sudah berjalan network Oh kita belum menambahkan root Oke belum menambahkan root salam sekalian bikin yang ini punya jika masuk kita kita pindah kita hentikan masuk 10 kalau begini maka dia otomatis dia akan ini tambah ini kurang ini sampai di sini eh eh itu di javascript itu ada event blur jika hilang hilang fokus maka akan dikerjakan fungsi event itu coba saya terapkan pada disk masuk ya di sini ada id masuk Oke ini bisa dijelasin ya kita jelasin kemari eh kesini kita ganti dia masuk blur jika bisa saja dokumen on blur yaitu masuk jelankan fungsi jelankan fungsi jelankan fungsi kita buat tiga variable yaitu maa awal awal sama adalah stok lama stok lama titik value jangan lupa teman-teman kalau penjualan dan penurangan kita kita membutuhkan karsing apa ini merubah integer ke eh merubah string ke integer disini agar nondor of it ada pas integer ini seperti ini kita copy saja awal masuk ke luar eh masuk ke luar dan akhir setelah itu kita masukkan ke dalam hasilnya kita masukkan ke dalam input dan putam from input itu from input stok akhir namanya stoknya id-nya stok jadi kita disini id-nya stok kita lalu yaitu akhir setelah itu saya selanjutnya saya buat pada luar juga jika ini yang fokus hadimuskan maka jalan fungsi yang sama ya Oke kita copy saja yang kita ganti disini adalah keluar keluar Oke coba ikut sebagai fungsi seperti ini dokumen on change solar obat Oke kita jalankan kita buat rootnya terlebih dahulu get obat kita buka web kita put kita kita buat root host host get obat ini kita masukkan di dalam controller stok controller kelas kita akan saya akan membuat metode atau fungsi get obat pada tokobat controller kita kasih nama saja disini get obat Oke selesai kita ke kontrol stok controller kita buat fungsi baru buat dua fungsi sekalian yaitu store store sini kita request untuk menyimpan data ya teman-teman kita sementara kita didi saja Oke selanjutnya kita buat fungsi get obat Oke jika disini kita mengambil obat semua untuk select box nya yang mempunyai nilai 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 n Sama dengan dollar request ID yang sudah kita kirimkan dengan nama ID tadi, kita tangkap dengan limit 1 Oke fresh, kita coba respon ya dollar request gak diketahui Ini kita membelikan request dollar request Oke respon json Kita mempaskan datang ini Jadi json Kita buat seperti ini Data Adalah data Oke Jika ada obatnya Ini sebenarnya ID obat ya Ini ID obat Because ID Karena obat ya Divid ID obat Sober saja berarti Seperti ini Jika ada obat itu mempunyai stock Maka data ini akan Di dalamnya ada array Array stock ya Jika tidak ada Jika 0 Coba kita buat seperti ini Dollar data Jika tidak 0 Maka dia merespon ini Jika 0 Kita akan membuat variable baru Kita akan membuat variable baru Yaitu misalkan kosong ya Atau null Sama dengan Kita buat array Kita buat array 1 Yaitu array stock Kita kasih nilai 0 Oke Oke supaya tidak bingung Coba saya matikan dulu Saya copy ini Taruh disini Kita jalankan dulu Kita ke sini Kita repress Oke coba kita Kasih nilai sedikit Kita ke console Kita tambah Kita pilih obat Amoxilin Data 0 ya Data 0 Berarti disini Jika 0 Dan rencana saya Jika Stok pada obat ini Amoxilin ini Akan masuk disini Itu gunanya Untuk kita Waktu pengeditan nanti Jadi misalkan Kita ada salah input Kita Oh tadi amoxilin Salah input Kita edit saja Jadi stok itu Langsung ada disini Kita masukkan Saya disini Jika 0 Kita Ambil data yang 0 Maka Datanya Tetap ada stoknya Tuan Data Kita stok adalah 0 Nol Nol Data stok Oke Kita kembali disini Kita arahkan stok tadi Kepada Dollar stok lama Stok Nama Valuenya Kita ambil pada Rest Data Stok Oke Seperti ini Kita coba ya Refresh Kita Beratanya Obat muslim Oke 0 ya Disini datanya Juga 0 Stoknya Sudah dimasukkan disini Oke Coba kita Tambahkan dia 100 Kita pindah Oh salah ya Akses akhir Cannot akses akhir Di poin salasen Sini Let Akhir Awal Ditambah Masuk Dikurangi keluar Sebenarnya Tengah Ini juga Sampai Keluar Ya Akhirnya Ini Masuk disini Oke Salah Kita Kita tambah 100 Coba kita Ganti Oke Tambah 100 Keluarnya Keluar 50 Misalkan Oh Yang masuk Cuman 150 Nah Jadi Tetap 100 Jadi Ya Dinamis Ini Ini Harga Beli Bebas Eh Tanggal Spire Ini Ya Cuman Pemilihan 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 Nomor Segini Kita Cek Kita Sudah Mempunyai Submit Lancing Belum Submit Untuk Menyimpan Kita Belum Ada Jadi Kita Copy Saja Kita Menggunakan Serialis Submit Oke Kita Kembali Ke Stock Obat Kemarin Obat Kita Tambahkan Disini Change Event Tabel Kita Sekarang Dulu Input Harus Angka Kita Tampakkan Disini Fungsi Tambah Datang Oke Sama Saja Ya Kita Matikan Dulu Seperti Kita Submit Submit Form Jarl Ke Action Dan Kita Ke Stock Store Kita Stock Store Kita Lihat Fungsi Store Kita Kita Baratun Request CD Oke Sekarang Kita Refresh Kita Tambahkan Pilih Obat Masuk 100 Keluar 0 Harga 1000 Jual 2000 Tanggal Inspired Tahun 2026 September 9 Sekian Oke Simpan Kita Lihat Hasilnya Jadi Kita Ke Rest Review Oke Sudah Terima Oke Kita Disini Tidak Bisa Seperti Kemain Yaitu Menggunakan Create Create Kalau Create Ini Semua Data Kan Disimpan Ke Database Habis Tapi Disini Saya Punya Feed Yang Tidak Perlu Dimasukkan Yaitu Stock Lamain Jadi Kita Langsung Copy Begin Saja Kita Buat Seperti Teman Teman Kontrol Kita Ada Banyak Cara Tapi Coba Saya Guna Yang Satu Ini Temat Dolong Terus Kita Cek Pada Tabel Stok Ini Yang Dikenali Atau Yang Bisa Disi Di Laravel Yang Sudah Dikenal Laravel Apa Saja Kita Di Sini Filih Abel Sini Jadi Kepin Saja Kita Kembali Kita Masukkan Bikin Objek Baru Objek Stock Misalkan Nata Sama Dengan New Stock Baru Stock Obat Sekarang Kita Hapus Dollar Data Seperti Ini Baru Sama Dengan Dollar Request Nah Disini Tinggal Kalian Tambahkan Saja Disini ID Obat Dia Dari Blade Dia Mengirim Nama Apa Obat Masih Masuk Terus Masuk Sama Keluar Stock Beli Dia Kebeli Jual Dia Kejual Disini Expired Expired Stock Nah Stock Ini Ambil dari Stock Tanya Keterangan Kita Ambil Dari Keterangan Eh sorry Dia Disini Nah Eh sorry Keterangan Keterangan Dia Disini Oke Nah Ini kan Kita Tak Pakai Jadi Nggak Bisa Menggunakan Grid Errol Nanti Oke Sekarang Kita Disini Untuk Admin Kita Bisa Panggil Out Yaitu User Kita Ambil ID Nya Saja Oke Teman Teman Oke Sambil Disini Langsung Kita Lakukan Setelah Data Kita Langsung Bisa Simpan Maka Datakan Tersimpan Nanti Teman Tuan Kasih Validasi Sendiri Video Ada Sudah Saya Upload Video Validasi Bilar Rafael Dengan Custom Miss Mis Kita Simpan Sama Dengan Kita Copy Saja Dari Controller Untuk Bebat Dari Controller Mana Kita Ambil Simpan Jika Simpan Sukses Kita Masuk Kembali Ke Kontrol Oke Kan Disini Teman Teman Untuk Yang Disini Ini Kan Jika Sudah Di Input Maka Saya Akan Merubah Ready Menjadi Yes Maka Dia Akan Tidak Terlihat Jadi Setelah Di Isi Misalkan Amoxilin Kita Isi Jadi Kita Simpan Berhasil Kita Tambah Lagi Maka Amoxilin Tidak Bisa Disini Tidak Ada Terjadi Jika Mengganti Stock Pada Amoxilin Maka Bisa Dilakukan Edit Atau Bisa Melalui Opnamo Karena Setiap Penjualan Nanti Setiap Dijual Berapa Dia Akan Otomatis Mengurangi Stock Jadi Nanti Bisa Edit Disini Hanya Digunakan Jika Terjadi Kesalahan Input Ya Kesalahan Input Nanti Kalau Misalkan Tidak Sesuainya Barang Di Soko Dengan Di Sistem Maka Bisa Dilakukan Opnamo Jadi Khususnya Disini Ada Untuk Jenis Obat Baru Yang Baru Dibeli Atau Kalau Mau Meristock Nanti Bisa Langsung Melalui Update Saya Cari Disini Saja Bisa Edit Oke Jadi Saya Akan Menggantinya Jika Dular Simpan Ini Berhasil Maka Di Dalam Jika Simpan Berhasil Db Tabel Kita Ke Obat Kita Cari Where Dimana ID Obat Adalah 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 Request Obat 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 Kita Lakan Update Update Kalau Update Kita Menggunakan Array Yaitu W Ready Kita Ganti Menjadi Yes Nah Ya Oke Seperti Ini Oke Kita Tambah Kita Tambah Muxilin Kita Tambah 100 Keluarnya Tidak Ada Harga Beli Harga 4500 Saya Jual 5000 Expired Set Kita Kasih Ah Ya Gak Apa Ini Oke Sekarang Kita Simpan Apa Sudah Berhasil Console Sudah Berhasil Tidak Ada Pesan Error Karena Disini Saya Belum Berikan Disini Kita Belum Melakukan Apa Ini Console Respon Hanya Berupa Data Yaitu Data Berhasil Disimpan Kita Reverse Saja Amoxilin Saya Harapkan Disini Tidak Amoxilin Lagi Oke Jadi Sudah Sesuai Dengan Making Ngan Saya Oke Selanjutnya Jika Bisa Melakukan Edit Ini Sudah Berhasil Kita Bisa Aktifkan Semua Ini Tabel Akan Reload Button Tutup Button Tutup Akan Diklik Kita Sudah Siap Ini Kita Bisa Hidden Saya Dia Karena Modal Ini Bisa Klik Glor Aja Sudah Tutup Ya Kok Nggak Bisa Tutup Selan Selanjutnya Data Tabel Kita Perlu Form Reset Reset Form Input Disini Setelah Itu Kita Lakukan Reset Form Yaitu Namanya Forms Sorry Array Kosong Kita Reset Ya Forms Mengacu pada Forms Ini Ya Teman Teman Oke Sudah Sudah Ditambahkan Di Untuk Bodrexin Ya Bodrexin Tambahkan 200 Kosong Naga Beli 3500 Jual 5000 Pirate 25 Sekian Kita Simpan Data Berhasil Disimpan Oke Jalan Semua Oke Jadi Sekian Video Kali Ini Video Berikutnya Saya Menambahkan Edit Dan Hapus Itu Edit Ini Ada Perubahan Sedikit Di Mod Apa Ini Di Modal Nanti Jika Klik Edit Kita Akan Menampilkan Salah Satu Ada Form Ada Input Baru Disini Jadi Pake Nanti Menggunakan Fungsi Show Atau Head Pada JQuery Nanti Sampai Ketemu Pada Video Berikutnya Jika Ada Perlu Yang Ditanyakan Bisa Tulis Di Kolom Komentar Sampai Jumpa Pada Video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Abag Abag Satu